Intro Hari ini kita akan bahas silabus IPA Di tahun ajaran terbaru ini Kita mulai dari yang silabus IPA kelas 7 Kenapa perlu tahu? Jadi supaya kita tahu pembagian materinya Dan kira-kira tugas atau ulangan apa Atau praktik apa yang akan kamu hadapi di kelas 7 ini Kita mulai dulu dengan urutan materi di kelas 7 ini Yang pertama bab 1 ada hakikat ilmu sains dan metode ilmiah Jangan takut nanti berikutnya akan saya jelaskan kisi-kisinya Bab 2 zat dan perubahannya Bab 3 suhu, kalor dan pemuayan Kemudian bab 4 gerak dan gaya Bab 5 klasifikasi maluk hidup Bab 6 ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia Bab 7 bumi dan tata surya Di tiap sekolahan bisa saja ini berbeda urutannya Tapi semuanya ini akan dipelajari Ya tergantung ketersediaan guru juga ya Apakah gurunya ada guru IPA Atau hanya ada guru biologi dan fisika secara terpisah Nanti tergantung dari sekolah masing-masing Urayan materi kelas 7 nya ya Kira-kira yang dibahas apa saja Di bab 1 hakikat ilmu sains dan metode ilmiah Di sini kalian akan belajar mengenai cabang ilmu sains ya Misalnya kayak biologi, zoologi, botani dan lain-lain Hanya macam-macamnya Bukan kalian belajar semuanya Nah di sini juga kalian akan belajar mengenai peralatan-peralatan sains Misalnya kayak labu Erlenmeyer Kemudian mungkin tabung reaksi Mungkin gelas kimia, neraca dan lain-lain Dan fungsinya apa Kemudian juga aturan-aturan dalam laboratorium sains Dan mungkin juga ada zat atau bahan kimia apa Yang tidak boleh sembarangan dipegang oleh tangan Misalnya kayak natrium hidroksida Itu kan bahasa kuat yang tidak boleh dipegang dengan tangan Tapi sebaiknya memakai sarung tangan misalnya Kemudian di sini kita juga akan belajar mengenai pengukuran Kemudian apa yang namanya besaran pokok dan besaran turunan Mengukur pakai mister bisa kan Ya itu dasarnya lah seperti itu Kemudian di sini kita juga akan belajar mengenai metode ilmiah Praktikum seperti apa Dan kemudian penulisan laporan praktikum secara sistematis Mungkin nanti akan ada bagannya Kayak misalkan judul dulu Kemudian tujuan, dasar teori singkat Alat dan bahan dan seterusnya Masuk ke contoh asesmen atau kemungkinan asesmen yang akan dihadapi atau diberikan di bab 1 ini Bisa jadi ini contohnya ya Misalnya Nah di sini asesmen bab 1 bisa jadi seperti ini ya Tergantung di sekolahnya Ini cuma kira-kira Siswa diajak terkeliling dalam laboratorium IEPA Kemudian membuat presentasi bisa PPT, Canva atau sebagian macam Tentang 10 nama alat lab yang mereka lihat Beserta fungsinya Jadi gak perlu semua alat Tapi cukup 10 nama alat saja Misalnya kayak tadi ya Neraca, tenometer dan lain-lain Kemudian di sini juga bisa melakukan praktik pengukuran besaran panjang Besaran masa dengan neraca pegas Dan laporan praktikumnya secara sistematis Yang sebelumnya akan diberikan contohnya dulu oleh gurunya ya Kemudian tugas mengkonversi satuan besaran pokok dan besaran turunan Dasarnya pasti udah ada di SD ya Misalnya mengubah sentimeter ke meter Karena meter ini adalah satuan sistem internasional Yang nantinya bakal sering kepake Kemudian Tentu saja adalah ulangan harian dari seluruh materi BAP ini Nah ini bisa jadi dirata-ratakan U1 sama U2 Atau bisa diambil Dua nilai terbaik yang menjadi nilai akhir BAP ini Gimana gurunya? Oke di BAP 2 Z dan perubahannya Di sini kita akan belajar mengenai wujud Z Padat cair gas, model molekul Seperti ini misalnya Dan perubahan wujudnya Misalnya dari padat ke gas dan seterusnya Di sini kita juga akan belajar sifat fisika dan kimia Serta perubahan fisika dan kimia Salah satu sifat fisika yang sering ditanyakan Itu adalah masa jenis atau kerapatan Z Kita bahas secara lebih dalam dibanding sifat fisika atau kimia yang lain Ya untuk assessment BAP 2 ini Bisa melakukan praktikum masa jenis Berarti pakai neraca dan juga gelas ukur Kemudian buat laporan praktikumnya secara sistematis Kemudian menentukan besaran-besaran masa jenis Yaitu ada masa jenis, ada masa, ada volume Kemudian bisa tugas atau kuis mengenai wujud Z Sifat fisika dan kimia Perubahan fisika dan kimia Dan tentunya ulangan harian seluruh materi BAP ini Kita menuju ke BAP 3 Yaitu ada suhu, kalor, dan pemuaian Di sini kita akan belajar mengenai suhu dan konversi suhu Mungkin di SD pernah, paling caranya agak sedikit berbeda saja Misalnya dari Fahrenheit ke Kelvin dan seterusnya Kemudian kita akan belajar mengenai kalor atau energi panas Kemudian perpindahan kalor itu sendiri Untuk kalor atau energi panas itu lebih ke Lebih banyak hitungannya gitu ya Kemudian pemuaian Ini ada hitungan dan juga aplikasi Ya untuk kasusman BAP 3 Bisa melakukan praktikum perpindahan kalor Misalnya membuat kincir konveksi Serta membuat laporan praktikumnya secara sistematis Kemudian tugas mengkonversi satuan suhu Tadi misalkan Fahrenheit ke Kelvin Atau mungkin Fahrenheit ke Ramur gitu Tugas menentukan besaran-besaran kalor Hitungan ya Q sama dengan MC, D, T, dan seterusnya Kemudian ulangan harian seluruh materi BAP ini Nah di sini untuk penilaiannya bisa dirata-rata Bisa juga dua nilai terbaik Yang akan menjadi nilai akhir di BAP ini Lanjut ke BAP 4 Mengenai gerak dan gaya Di sini kita akan belajar mengenai konsep gerak Terutama gerak lurus Dan mungkin juga ada gerak relatif Kemudian ada gerak lurus beraturan Dan gerak lurus berubah beraturan Konsep gaya atau force Kemudian hukum 1, 2, dan 3 Newton Untuk kasusman BAP 4 Kita melakukan praktikum gerak lurus berubah beraturan Serta membuat laporan praktikumnya secara sistematis Biasanya pakai mobil-mobilan Dan alat yang namanya ticker timer Kemudian tugas menentukan besaran-besaran gerak lurus Kecepatan, perpindahan, kecepatan Oh kecepatan udah Percepatan, dan lain-lain Kemudian menentukan besaran-besaran Pada gaya dan hukum Newton Kemudian tentunya ya adalah Ulangan harian seluruh materi di BAP ini Untuk BAP 5 Kita masuk ke biologi Yaitu klasifikasi makhluk hidup Disini kita akan belajar Ciri-ciri hidup atau ciri-ciri makhluk hidup Kemudian pengelompokan makhluk hidup Biasanya dimulai dari yang bukan tumbuhan dan hewan Kayak bakteri Kayak makhluk hidup yang mirip hewan Tapi bukan hewan Nanti akan dipelajari lebih lanjut Kemudian pengelompokan tumbuhan Dan pengelompokan hewan Untuk kasusmennya Bisa membuat presentasi Kunci dikotom Hewan Beserta kunci determinasinya Di hewan itu lebih gampang ya Jadi dimasukin sebagai Satu kali U Atau nilai ulangan gitu lah ya Kemudian tugas membuat kunci dikotom Hewan beserta kunci determinasinya Kalau yang pertama membuat PPT-nya Yang kedua ini hanya tugas biasa Kemudian tugas duanya bisa Kuis ciri dan klasifikasi makhluk hidup Kemudian tentu saja ulangan harian Seluruh materi BAP ini Untuk BAP 6 Kita akan belajar mengenai ekologi Dan keanekaragaman hayati Indonesia Yang pertama kita belajar mengenai Komponen hidup dan tidak hidup Serta interaksi antar makhluk hidup Dalam ekosistem Kemudian ratai makanan Jaring-jaring makanan Sudah biasa ya Serta aliran energi ini Yang mungkin belum Kemudian keanekaragaman hayati Kemudian dampak manusia Terhadap ekosistem Dan bagaimana cara penanggulangannya Untuk asesmennya Bisa kayak gini Menyelesaikan 12 permainan Membuat rantai makanan via web Ini ada gamenya di web gitu ya Gampang Serta mengumpulkan Bukti tangkapan layar Atau screenshotnya Tinggal dikumpulkan gitu aja Tentunya setelah rantai makannya Bener ya Tugas presentasi Konservasi Keanekaragaman hayati Kemudian Kuis ekologi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia Dan tentu saja Ulangan harian Seluruh materi Bab ini Dan untuk kelas 7 Yang terakhir adalah Bumi dan Tata Surya Disini kita belajar Mengenai sistem Tata Surya Kemudian Anggota-anggota Tata Surya Serta Benda langit lainnya Rotasi dan revolusi Bumi Dan pengaruh matahari Dan bulan pada bumi Untuk asesmennya Bisa Membuat gambar Atau model sistem Tata Surya Dengan menyertakan Perbandingan diameter Dan jarak Secara Seproporsional Mungkin Berarti Gak cuman asal gambar Tapi harus ada risetnya ya Perbandingan ukurannya Berikutnya Ada tugas Membuat presentasi Ciri-ciri khas Anggota Tata Surya Ini mestinya gampang Jadi gak perlu Detil-detil Misalnya kayak Satu planet tertentu Cukup ciri khasnya Gak perlu ukuran-ukurannya Yang terlalu detil Kemudian Kuis Bumi dan Tata Surya Dan ulangan Harian seluruh Materi BAP ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya